guys aku sama ibu aku mau buat minyak dari kelapa kita buat sendiri ya dan nanti minyaknya itu bisa kita jadikan untuk memasak atau juga bisa kita jadikan untuk minyak rambut karena zaman dulu nenek-nenek kita tuh nggak ada minyak kayak sekarang ini ya untuk rambut jadi mereka buat sendiri dari kelapa nah kalian mau tahu cara ngelahnya jangan lupa dilihat sampai habis Hai teman-teman saya berarti ya dan di akhirnya jangan lupa lo dan menangkan hai 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 ini sudah mendidih dan sudah mulai suruh air biarkan saja mendiri seperti ini, tidak apa-apa, nanti akan jadi sekali-kali diaduk, biar resepnya tidak gungkul ini sudah mulai muncet-muncak di sini guys, karena dia sudah menjadi minyak semuanya di sini kita harus aduk-aduk, kalau tidak nanti dia bosong ini sudah mulai suruh, ini lah minyaknya guys ini harum banget, ini sudah masak nih guys ini kalau sudah kuning kan, makanya sudah masak ini warna putih banget ini ruangis banget, kalau dia sudah merah seperti ini atau sekuat ini sudah masak ya ini minyaknya dipisah guys dari empasnya biar minyaknya turun ini dipindahkan dulu ke wadah jadinya segini ya empasnya nah sekarang kita pindahkan minyaknya ke sini ya terima kasih selamat menikmati dari satu buah kelapa hijau yang besar dapatnya cuma segini ya guys ini kita bisa jadikan untuk minyak rambut karena orang-orang dulu memakai ini yang dijadikan minyak rambut guys terima kasih terima kasih